Pak Kami juga ingin menegaskan saya lagi, poin bahwa Pak Yusuf Hamka, CMNP itu tidak terkait dengan urusan PLBI. Seperti mana kami sampaikan, tiga entitas yang terkait dengan hak tagih pemerintah itu tidak ada kaitan dengan CMNP dan Pak Yusuf Hamka. Itu clear dan mudah-mudahan dipahami. Jadi tidak perlu dipersoalkan, diperdebatkan lagi, sudah kami klarifikasi. Kami sangat menghormati hubungan bantuan selama ini ke pemerintah, terutama soal kampanye pajak ini luar biasa dari Pak Yusuf dan perusahaan. Jadi kami berharap setelah ini, kita bisa kembali fokus bekerja dan lebih produktif lagi tidak ada hal yang perlu dipersoalkan di publik. Dan kami semua sepakat bahwa tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Semua manusia tidak lukut dan dirasa hilang, tapi seperti filosofi orang Jawa ya Pak, menang mojo ngasorati. Pengusaha jalan tol Yusuf Hamka sempat bersih tegang dengan staf khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Justinus Prastowo, perihal babah alun menagi utang yang ke negara. Namun permasalahan Yusuf Hamka dan Justinus Prastowo telah selesai. Keduanya pun sepakat memperjelas kesalahpahaman masing-masing. Berdasarkan video yang diterima oleh tim tribunews.com, Yusuf Hamka mengatakan pertemuannya itu untuk memperjelas persoalan utang terkait PT Citra Marganus Apala Persada TBK atau CMNP. Terkait kisru utang pemerintah kepada PT CMNP, Yusuf pun mengatakan keduanya telah saling mengerti dan juga saling memaafkan. Meski begitu, Yusuf Hamka tetap berharap pemerintah akan mempertimbangkan pembayaran utang kepada PT CMNP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 18 Juni 2023 sore, Manjana Madrid. Saya sangat senang, saya diundang Pak Prastowo untuk minum kopi dan saya tetap minumnya teh dan es krim. Terima kasih nih Pak Prastowo. Sama-sama Pak Yusuf. Dan kami hari ini telah mengerti permasalahan masing-masing dan buat kami, kita semua teman baik kalau sebelumnya. Jadi ya tolonglah kami nggak usah diadu-adu lagi ya, karena kami sudah saling mengerti dan saling memaafkan. Kira-kira gitu ya Pak Prastowo. Ya. Terima kasih Pak Yusuf memenuhi ajakan kami. Saya sangat senang bisa silaturahmi lagi, karena saya bersahabat lama dengan Pak Yusuf, sudah bertemu di banyak forum dan kami saling mendukung selama ini. Maka kami juga ingin menegaskan saya lagi, poin bahwa Pak Yusuf Hamka, CMNP, itu tidak terkait dengan urusan PLBI. Sebagaimana kami sampaikan, tiga entitas yang terkait dengan hak tagi pemerintah itu, tidak ada kaitan dengan CMNP dan Pak Yusuf Hamka, itu clear dan mudah-mudahan dipahami. Jadi tidak perlu dipersoalkan, diperdebatkan lagi, sudah kami klarifikasi ke Pak Yusuf, dan kami sangat menghormati dengan bantuan selama ini ke pemerintah dalam, terutama soal kampanye pajak ini luar biasa, dari Pak Yusuf dan perusahaan. Jadi kami berharap, setelah ini, kita bisa kembali fokus bekerja, dan lebih produktif lagi, tidak ada hal yang perlu dipersoalkan di publik, begitu Pak Yusuf ya? Ya, betul. Dan kami semua sepakat, bahwa tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar, semua manusia tidak lukut dari rasa hilaf, tapi seperti filosofi orang Jawa ya Pak, menang ojo ngasorati. Ya, betul Pak. Jadi yang penting, kita hidup ke depan dengan baik, dan kita saling dukung, kita akan jaga maruah Departemen Keuangan, karena Departemen Keuangan adalah yang mengelola anggaran negara. Dan soal tagihan saya ke Departemen Keuangan, yaudah saya serahkan kepada Allah saja Pak, pokoknya dibayar Alhamdulillah, tidak dibayar wasyukurillah, tapi mudah-mudahan saya percaya, di zaman Pak Jokowi ini, dia akan, beliau itu akan memberikan keadilan, apalagi beliau sudah memerintahkan kepada Pak Mahfud, akan membayar tagihan-tagian swasta kepada pemerintah. Dan kita berdoa saja, bahwa Pak Jokowi akan memenuhi janjinya, dan Pak Mahfud akan memenuhi janjinya, dan mudah-mudahan, Bu Istri Mugliani pun juga seiramah. Dan saya doakan semua pemimpin-pemimpin, Pak Jokowi, Pak Mahfud, Bu Armi, semua seluruh Departemen Keuangan sehat, panjang umur tambah barokah. Amin. Terima kasih Pak Yusuf, kami juga terus ingin berkomitmen, kami menghormati putusan pengadilan, dan kami juga terus berproses, melakukan kajian, review pendalaman, mudah-mudahan kita dapat terus berkomunikasi, bersilaturahmi, mencari solusi terbaik, harapannya ini adalah solusi win-win yang memenangkan semua pihak, tentu dengan niat dan itikat baik. Kami rasa begitu, Pak Isir. Terima kasih banyak. Kita seruput kopi ini juga, Pak. Jangan lupa subscribe ya!